Hari sudah semakin sore dan kita segera mempersiapkan untuk beristirahat malam ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman selamat pagi ini kita pagi ini rencananya mau bikin serapan pagi dulu kita makan makan pagi dululah kita udah siapkan nih alat-alatnya mau masak pagi ini rencananya mau ya telur kayaknya pagi ini teman-teman jadi mau bikin kayak ya apa namanya itu tuh sedikit berbeda lah kita masaknya dibandingkan yang kemarin-kemarin kita masaknya menunya yang lain hari ini kebetulan sama Sarah berpetualang ke dalam hutan ini menunya beda lagi kayak gitu ini saya mau tanya nih sama Sarah gimana pengalamannya ketika survival ke dalam hutan ngecam dalam hutan kira-kira takut nggak nggak sih seru sih seru sebelumnya pernah nggak enggak mengini belum pernah belum pernah belum pernah ngecam kayak gini teman-teman jadi ini pengalaman Sarah masuk hutan katanya nggak nggak ada takut apa segala macam nggak ada ya karena tadi malam nggak hujan kalau hujan itu tuh biasanya lebih lebih serem lagi teman-teman kau dalam hutan karena ya ya namanya juga hujan dalam hutan itu beda teman-teman kalau di luar sama dalam hutan itu beda banget agak sedikit seram sedikit ya gitu oke kita lanjut masak-masak teman-teman sebelum memulai masak saya dan Kak Sarah memperciapkan peralatan untuk memasak dulu nih Bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi biasanya Sarah kalau salah nenek kami kalau dalam hutan itu enggak bawa ke beginian ya biasanya langsung pakai kayu langsung masak gitu aja yang alami aja, jadi ini karena kebetulan kita bawanya cewek, jadi kan agak-agak sedikit ribet kalau masak pakai kayu jadi kita menyediakan kompor gas kinester ini teman-teman ini gampang banget cara ngidupin ini juga gampang banget pokoknya enak lah, kalau kayak gini ini simple banget, kalau anak-anak kunung, kayak gitu, pakai gigi ini enak apinya gak kelihatan, tapi ada apinya kalau mau ada kelihatan apinya agak-agak biru kan memasak di alam bebas seperti ini, mempunyai nilai tersendiri selain bisa menikmati alam makanannya juga terasa lebih nikmat selamat menikmati selamat menikmati untuk menambah cita rasa kak Sarah menambahkan sedikit black pepper di atas telur dan sosis hmmm aromanya membuat buruk saya semakin lapar nih bos hehehe semakin lapar nih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati